Buya Yahya menjawab Baik kemudian pertanyaan selanjutnya di tangannya dari Khairul dari Bekasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Yang saya ingin tanyakan apakah berdosa jika kita mempercayai perkiraan cuaca yang ada di HP Yang mengatakan misal nanti sore jam 3 akan hujan Tolong dijawab Buya atas perhatiannya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik ini ada hubungannya dengan bahasa yang sering dihadirkan meramal Ramalan cuaca bahasanya ramalan cuaca Kalau meramalnya dukun adalah haram untuk diikuti Kalau dukun itu adalah hayal Hayal dukun Kalau ramalan cuaca itu bukan hayalannya dukun Itu berdasarkan ilmu Itu bersalahkan adalah ilmu Ada ilmunya Mengenali dengan tanda-tanda alam Mereka lebih detail lagi seperti kita misalnya Kalau ada geluduk Kemudian ada bendung Insyaallah sore hujan Seperti itu Cuma mereka punya ilmu lebih dekat lagi Sehingga bisa merinci sampai beberapa hari sebelumnya Itu adalah sesuai dengan Tanda-tanda alam Mereka mengetahui ada gempa, ada ini dan sebagainya Seperti halnya mengetahui kapan ada gerhana dan sebagainya Pada belum terjadi Tapi ada ilmunya Kalau dukun gak salah Dukun semua ngomong Bah dukun kapan gerhana Esok gak ada itu Itu wak dukun itu makanya Kalau perdukunan ramalan dukun Jangan dipercaya Kalau ini bukan ramalan Tapi dasarkan ilmu Termasuk mengetahui Gerhana Mengetahui waktu kempang Perkiraan kapan akan terjadi Letusan gunung merapi dan sebagainya Itu adalah berdasarkan ilmu Berdasarkan suatu yang sifatnya Duhir Mahsus Terlihat Apa namanya Tanda-tanda alam Itu gak apa-apa Jadi kita mempercayai Pempercayai maknanya Pempercayai ya kita siap-siap Kalau dibilang hujan ya Kita siap mantel begitu Itu adalah sah-sah saja Mempercayai demikian itu Itu bukan mempercayai Kalimat percaya itu Karena bahasa Indonesia Bukan masalah iman Bukan begitu Percaya orang ngasih tahu kok Dan itu sesuai dengan tanda-tanda Bisa saja luput Oh ternyata ada hujan Salah kemarin perkiraannya Bo namanya juga perkiraan Maka lebih tepat adalah perkiraan cuaca Bukan ramalan cuaca ini Yang terjemahkan ramalan itu Hubungan dengan ilmu dukun nanti Perkiraan cuaca lah Bukan ramalan Perkiraan cuaca Dan juga sama perkiraan gerhana Tapi itu dengan ilmunya Berdasarkan sesuatu yang Maksudnya Hissi Yang sesuai dengan Termasuk dalam ilmu haissab Ilmu falak Ilmu menghitung hari Dan sebagainya Bagaimana bisa mengetahui Kemungkinan akan terjadinya gerhana Ayo Ada ilmunya Dan itu orang-orang Bukan orang muslim Gerhana tanggal 12 Gak ada itu Bahkan itu yang gak bisa-bisa Itu dari dulu Karena pemboong dia Yang semedi Yang pakai dukun Gak bisa suruh nebak gerhana Tolong Mbah dukun Tuliskan buat saya Atau catatan Biar nanti gerhananya Biar saya tahu Gak ada Dia gak bisa Karena dia pendusta Tapi kalau orang mengetahui gerhana Berdasarkan ilmu Biarpun orang kafir juga bisa Mengetahui itu Karena itu ilmu-ilmu Sifatnya berdasarkan ilmu Bukan mengetahui yang goib Lalu melihat Oh disana ada Kamu mati besok Gak ada itu Gak ada Itu adalah Bohong hayalan Para dukun Kalau urusan-urusan itu Alam seperti itu Adalah sah-sah saja Kita mempercayainya Wallahu a'lam Bismillah